Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, dengan hukuman penjara 12 tahun, 6 bulan, dan denda 500 juta rupiah. Jaksa juga meminta Patrialis mengembalikan uang 10 ribu dolar Amerika Serikat karena menerima suap dari pengusaha Basuki Hariman. Suap ini diterima dalam pembahasan Uji Undang-Undang No. 41 tahun 2014 mengenai peternakan kesehatan hewan di Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan yang digelar Senin siang, Jaksa KPK membacakan poin-poin yang mengarahkan pada dugaan penerimaan suap oleh Patrialis Akbar. Jaksa menilai Patrialis sebagai Hakim MK kala itu telah secara sadar menerima suap uang sebesar 10 ribu dolar Amerika Serikat dan 4 juta 35.500 rupiah. Ia beberapa kali melakukan pertemuan dengan Kamaluddin yang gini juga telah menjadi terdakwa. Kamaluddin diduga berperan sebagai perantara yang menjadi penghubung untuk membahas permintaan Basuki Hariman agar Patrialis mendukung upaya uji Undang-Undang tersebut. Jaksa menuntut Patrialis Akbar hukuman 12 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga diminta mengembalikan uang sebesar 10 ribu dolar Amerika Serikat serta 4 juta 35 ribu rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Usai sidang, Patrialis Akbar langsung bereaksi ketika diminta komentar soal berkas tuntutan yang disusun JPU. Ia menegaskan akan membeberkan fakta-fakta di dalam berkas pembelaan atau pledoi. Sekali lagi saya tetap menghormati, karena memang tugasnya Jaksa Penuntut Umum memang menuntut orang. Itu tugasnya, ya kan? Nah tugas saya sebagai terdakwa dan penyiasat hukum akan mengungkapkan fakta. Tidak hanya sekedar membela diri, tapi lebih kepada mengungkapkan fakta. Selain Patrialis, dalam sidang yang sama dibacakan pula tuntutan kepada terdakwa lain, yakni pihak swasta Kamaludin. Penghubung Patrialis Akbar dengan pengusaha Basuki Hariman itu dituntut 8 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Ia juga diminta mengembalikan uang sebesar 40 ribu dolar Amerika Serikat subsidiar 9 bulan kurungan penjara. Sidang akan kembali digelar Senin pekan depan dengan agenda mendengarkan nota pembelaan atau pledoi.